Hai guys, welcome back to RL Chess Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Dan di video kali ini Kita akan bahas permainan dari Magnus Carson di babak kedua The Charity Cup Mailweight Champion Chess Tour Berhadapan dengan pecatur dari India LR Rating 2716 Hari Krishna Pantala Sementara Magnus Carson memiliki LR Rating 2854 Teman-teman Sebelum kita bahas lebih jauh, pastikan kalian Sudah menonton video RL Chess sebelumnya Tentang The Charity Cup Mailweight Champion Chess Tour Supaya kalian gak bertanya-tanya Ini turnamen apa sih bang Dan ini diadakan secara offline Atau online sih, nah pastikan kalian Nonton video sebelumnya Karena RL Chess Selalu mengupdate video Untuk mengedukasi kalian Untuk tau turnamen-turnamen Berkelas dunia Nah babak kedua Hari Krishna Pantala Pegang buah putih, Magnus pegang buah hitam Memulai dengan M4 Dan dijawab N6 French Defense Atau pembukaan Perancis Yang pernah menjadi andalan bagi juara dunia catur Tigran Petrosian Dan juga Ya Nepomniaci juga sering bermain dengan French Defense Tapi yang jadi pertanyaan Kita jarang banget ya Lihat Magnus Carson bermain dengan French Defense Kita lebih sering menyaksikan Magnus bermain dengan Rui Lopez Italian Game Bahkan Sicilian Nah ini sebuah surprise ya Kejutan untuk Kita sebagai pencinta catur Menyaksikan Magnus bermain dengan French Defense Kemudian Hari Krishna D4 Magnus menjawab D5 Kuda C3 Dan kuda F6 Nah ternyata Magnus memilih Stainich Variation Yang mengambil Nama Variasi ini dari Mantan juara dunia catur Pertama Wilhelm Stainich Nah disini Hari Krishna memilih Variasi E5 Nah Sebagai edukasi Teman-teman bisa memilih langkah lainnya Yaitu gajah kepetak E5 Gajah E7 Dan putih E5 Kemudian kuda FD7 Dan menukar gajah Kemudian putih akan F4 Hitam A6 Kuda F3 Dan C5 Nah nantinya Akan terjadi Opposite Castle Atau Rokade berlawanan Putih Rokade pendek Atau hitam Rokade pendek Bahkan juga bisa memilih Hitam Rokade panjang Nah tetapi Disini Yang jadi pilihan Bagi Hari Krishna Adalah E5 Yang berarti Dia Enggan menukar Gajah gelapnya Nah tetapi Melakukan Kuda CE2 Dengan Tujuan Yaitu C3 ya Karena Dalam partainya Juga Magnus Menjalankan C5 Dan C3 Nah Pola serangan Dari pembukaan Perancis Teman-teman Adalah menyerang Ketitik senter Pion D4 Teman-teman Biasanya Hitam akan Kuda C6 Dan menteri B6 Kemudian gajah E7 F6 Seperti itu Nah makannya disini Hari Krishna Kuda CE2 Kemudian Magnus Kuda C6 Putih Kuda F3 Gajah E7 Magnus A3 Rokade Kuda F4 Menteri A5 Menteri A5 Magnus Memainkan Dengan tujuan Mempining Raja Di peta K1 Tapi Taukah kalian Bahwa Hari Krishna Pentalah Bisakah kalian Tebak Apa yang Dia mainkan Disini Ya Ternyata Dia memainkan Langkah B4 Nah Coba Teman-teman Saya ajak Untuk Berkalkulasi Dulu nih Kita coba Meningkatkan Skill kita Kira-kira Ada yang Salah gak Sama langkah B4 Ini Iya Karena Magnus juga Menyadari itu Bahwa setelah Pion C Makan B4 Apabila Putih Makan kembali Dengan Pion C Maka Magnus Bisa gajah Makan B4 Yang kalau Misalkan Dimakan Pion Maka Benteng Di peta K1 Akan Hilang Nah Apakah ini Sebuah Langkah Yang salah Dilakukan Oleh Hari Krishna Pentalah Saya rasa Dengan Elo ratingnya Yang 2716 Ini Bukan Sebuah Kesalahan Tapi Sebuah Ilmu Yang diketahui Atau Repertoar Yang diketahui Oleh seorang Hari Krishna Pentalah Nah Kalau saya Menduga Berkalkulasi Apa sih Tujuan dari B4 Sepertinya Hari Krishna Tidak ingin Bahwa Pion C5 Terus mengganggu Titik senter Di Pion D4 Nah Magnus Pion C Makan B4 Gajah D3 Dan memberikan Pion C3 Kembali Kemudian Di sini Hari Krishna Melanjutkan Dengan Menteri C2 Ancam Pion H7 Magnus Jalan H6 Kemudian Hari Krishna Benteng B1 Menghindari Kuda B4 Dan Magnus Melakukan Langkah Kuda Makan Pion D4 Kemudian Apa yang Ingin Dimaui oleh Magnus Setelah Kuda Makan D4 Kemudian Magnus Ambil Pion E5 Nah Magnus Mengorbankan Kudanya Dengan Ditukar Oleh Dua Pion Nah Mari kita Hitung Berapa Pion Yang Magnus Saat Ini Ya Magnus Memiliki Delapan Pion Sementara Putih Empat Pion Dan Menurut Magnus Ini Nyaman Dimainkan Sebuah Pertukaran Yang Seimbang Menurut Dia Worth it Teman Teman Kalau Bahasa Anak Jaksel Nah Kemudian Putih Gajah E2 Magnus Kuda C6 Putih Kuda B3 Anca Menteri Menteri Kepetak D8 Putih Menteri D3 Magnus D4 Menjaga Pion C3 Kemudian Putih Kuda H5 Magnus E5 Coba Mengeluarkan Gajah Terang Putih Rokade Magnus Jalan G6 Putih Kuda G3 Magnus Makan Kemudian Gajah Makan F4 Dan Magnus Jalan H4 Ancam Kuda Kuda Kepetak M4 Dan Magnus Jalan Gajah F5 Gajah F5 Mempining Menteri Hari Krishna Melakukan Langkah Taktis G4 Enpasen Gajah G3 Magnus Menteri D5 Tambah Ancaman Piningan Dari Gajah Di Petak F5 Terhadap Menteri Di Petak D3 Kemudian Putih Gajah F3 Gajah F3 Pining Balas Pining Magnus Melakukan Langkah Kuda E5 Nah Di Langkah Ke 27 Hari Krishna Menghindari Ancaman Dari Kuda E5 Ini Dengan Melakukan Langkah Akrobatik Yaitu Langkah Kuda Kepetak F6 Memberikan Kudanya Gratis Kakster Dimakan Kemudian Menteri Makan F5 Yang Sebenarnya Ini Hanya Sebuah Pertukaran Perwira Kemudian Magnus Kuda Makan F3 Menteri F3 Menteri Makan Menteri Benteng F3 Dan Gajah G7 Magnus Memiliki 6 pion Sementara Putih 2 pion Masih Selisih 4 pion Tapi Dengan Keunggulan 1 perwira Dari Sisi Putih Menurut Teman Gimana Sejauh 30 Langkah Apakah Hitam Cukup Worth it Cukup Berhasil Menukar Perwiranya Dalam Lanjutannya Putih Disini Memilih Langkah Kuda A1 Manuver Ancampion B7 Tetapi Magnus Mendiamkan Malah Dia Memilih Benteng F8 Selain Ancampion B7 Putih Ingin Melakukan Manuver Kuda C2 Dan Selanjutnya Putih Jalan Raja F1 Nah The Question Is Kenapa Teman Teman Putih Tidak Memilih Benteng Makan B7 Sebagai Pemain Hitam Kalian Akan Menjawab Apa Guys Ya Bahwa Disini Magnus Akan Melakukan Langkah Benteng AD8 Memberikan Pion Di Petak F7 Kembali Gratis Tetapi Dengan Langkah Gajah H8 Maka Dengan Adanya Dua Benteng Di Jalur F Ini Akan Telat Untuk Kembali Dan Pion D4 Dan Pion C3 Ini Akan Mengganggu Dua Pion Promosinya Ini Akan Mengganggu Pertahanan Putih Oleh Sebab Itu Tidak Mengambil Benteng B7 Tetapi Memilih Raja F1 Kemudian Hitam Benteng AD8 Putih Benteng D1 Dan B5 Kuda C2 Dan A5 Kemudian Gajah F2 Ancam Pion D4 Hitam Benteng B8 Memberikan Pion Gratis Petak D4 Teman Teman Melepaskan Pion Promosinya Tapi Magnus Mengalihkan Perhatiannya Terhadap Pion A Dan B Ini Gajah Gajah D4 B4 Kemudian Pion A Makan B4 Pion A Makan B4 Gajah G7 Raja G7 Dan Kuda A1 Coba Menahan Pion Pion Dari Hitam Dan Magnus Memilih Benteng A8 Karena Kalau Dia Dorong Pion Maka Ini Akan Terjadi Sebuah Kesalahan Benteng C3 B2 Dan Kuda B3 So Disini Akhirnya Magnus Pilih Benteng A8 Sabar Trik Kalau Kita Unggul Pion Memiliki Dua Pion Bebas Maka Harus Hati Hati Sekali Kemudian Putih Benteng F2 Magnus F5 Kuda B3 Benteng E3 Benteng B1 Benteng C8 Coba C2 Ditahan Kuda D4 Benteng C4 Kuda C2 Benteng E4 Kemudian Putih Benteng E2 Coba Menukar Pastinya Jangan Mau Ya Teman Memilih Benteng H4 Kemudian Raja G2 Raja F6 H3 Raja G5 Raja H2 Dan Sekarang Magnus Mengincar Pion H3 Kemudian G5 Benteng B1 Benteng C6 Jaga Benteng Putih Petak E6 Kemudian Putih Benteng B1 Benteng B6 Benteng B3 Raja G6 Benteng E8 Mungkin Sedikit Kenapa Putih Tidak Berani Ambil Pion Di Petak B4 Jelas Tidak Bisa Dan Setelah Benteng E8 Kemudian Benteng D6 Kenapa Putih Tidak Mengambil Pion Di Petak B4 Ini Yang Jadi Pertanyaan Jika Mengambil Pion Di Petak B4 Maka Hitam Akan Mengalihkan Perhatian Dengan Benteng D3 Dan Ambil Pion H3 Kalau Makan Maka Dia akan Dorong Pion F4 Dan Skak Raja G2 Benteng D2 Oleh Sebab Itu Disini Benteng G8 Kemudian Raja F6 Benteng F8 Kemudian Raja E6 Dan Benteng E8 Raja F7 Putih Mundur Benteng E2 Magnus Benteng D3 Raja G2 F4 Ancam Foking Putih Benteng F2 Benteng DH3 Kemudian Putih Kuda Kali B4 Saya ajak Teman-teman Untuk Menebak Dua langkah Kemenangan Dua langkah Kunci Terakhir Untuk Kemenangan Magnus Kira-kira Jalan Apa ya Coba Pause Videonya Dan Tebak Ya Tepat Sekali Benteng G3 Skak Putih Raja F1 Dan Benteng H1 Menyerah Hari Krisna Dalam Permainan 61 Langkah Yang Jika Dilanjutkan Raja E2 Maka Benteng E3 Cek Mid Nah Ini Merupakan Kemenangan Pertama Magnus Di babak Kedua Karena Di babak Pertama Di Hermes Di babak Kedua Dia Menang Lawan Hari Krisna Babak Ketiga Dia Menang Lawan Eric Hansen Di Babak Keempat Dia Kalah Oleh Ding Liren Nah Sekarang Magnus Peringkat Berapa Si Bang Ya Nah Ini Merupakan Klasemen Setelah Selesainya Babak Keempat Charity Cup Melweder Champion Chess Tour 2022 Teman Teman Dimana Magnus Sekarang Menempati Peringkat Kenam Dengan 7 Poin Dua Kali Menang Satu Kali Kalah Dan Satu Kali Remis Kalah Dari Ding Liren Di Babak Keempat Nah Teman Menurut Kalian Apakah Magnus Akan Berhasil Lolos Ke Babak 8 Besar Karena Akan Mencari 8 Besar Dulu Dari 15 Babak Dan Apakah Semua Akan Magnus Pada Waktunya Lagi Coba Komen Gimana Permainan Magnus Memenangkan Pertandingan Lawan Hari Krishna Ini Nah Teman Jangan Ragu Untuk Menukar Perwira Dengan Beberapa Pion Yang Senilai Dan Kembali Lagi Depend On Your Position Perhatikan Posisinya Jika Memang Bisa Terjadi Pertukaran Yang Menguntungkan Maka Lakukanlah Dukung Terus RL Chess Like Kalau Kalian Suka Video Dislike Kalau Kalian Suka Semangatin Terus RL Chess Biar Semangat Bikin Contek Catur Yes Indonesia Jaya